Kisah dua saudara seperguruan jilid lima. Dugaannya intiong kiai ada dugaan belaka, ia keliru, karena dengan majukan serangan semrono itu, kiam gim justru menggunai tipu daya. Jagotai kekpe ini justru harap-harap sabetan lawannya itu, selagi cambuk menyambar, ia segera berkelit ke kiri, tangan kanannya dengan tipu. Siaupian ce, atau bintang cilik, diterusi dipakai menekan cambuk, lalu gesit luar biasa, ia mendesak kerapat, tangan kirinya menyusul bagaikan tumbak jagak, akan totok jalan darah orang lengtai hiat, betulan hati. Intiong kiai kaget bukan main, sampai ia keluarkan jeritan, menyusul mana, ia menjot tubuhnya, akan loncat mundur, akan tetapi, walaupun ia gesit, kiam gim ada terlebih sebat pula, jeriji tangannya jagotai kekpe ini sudah lantas mengenai sasarannya. Hanya, dasar ia ada satu jagotua, kendatipun tangannya lawan mengenakan sasaran, ia tidak sampai nampak bencana. Sebab dalam saat genting itu, ia telah menyedot dada dan perutnya, hingga kesudahannya, jari tangan kiam gim mengenai baju saja, tidak sampai ke kulit atau daging. Setelah itu, Intiong kiai loncat mundur terlebih jauh, cambuknya tidak terlepas, mukanya tidak merah, napasnya tidak mengorong, tubuhnya pun tetap. Liu kiam gim menyesal bukan main, karena di saat ia hendak bergirang, ia jadi kecele. Ia tahu, kalau pertempuran dilanjuti, entah sampai kapan akhirnya itu. Tapi, selagi ia mengawasi dengan tajam, tiba-tiba Intiong kiai simpan cambuknya, dengan kedua tangan dirangkap, ketua Pai Siu Wee itu memberi hormat seraya berkata, Liu elong hiong, kau benar lihai, aku menyerah kalah. Jagotai kekpe itu melengak sekejap, lalu lekas-lekas ia memberi hormat. Kau mengalah, lau hia, kau mengalah, kata ia. Lau hia ada lihai sekali, aku kagumi kau. Sekali ini kiam gim bukan merendah, ia bicara dari hatinya yang tulus. Intiong kiai ada satu laki-laki, walaupun ia tidak rubuh, bisalah dianggap dia sudah keteter dan ia berani akui itu. Sementara itu, Tok Kohit Heng bertindak menghampirkan, ia tertawa. Ia maju sampai di depannya kiam gim sekali, terus ia berkata dengan pujiannya, Liu elong hiong ada lihai sekali, tidak kecewa kau mewariskan ilmu silat tai kekpe, akan tetapi barusan elong hiong belum keluarkan seturuh kepandayanmu, maka itu aku, yang tidak tahu diri, ingin sekali terima pelajaran dan kau. Sembari berkata demikian, jago liao tong ini angsurkan kedua belah tangannya yang tidak memegang senjata apa jua. Jadi artinya, ia hendak menempur, tangan kosong lawan tangan kosong. Seumurnya Tok Kohit Heng, kepandayan Puee Puee Lakchap Seriki Menachiu Hoat, atau ilmu 8x8 menjadi 64 gerakan, dari Eng Jiao Bun, belum pernah ketemu tandingan, barusan ia saksikan kepandayanya Liu Kiam Gim, ia percaya orang tak ada terlebih lihai daripada ia, dari itu, ia jadi ingin coba-coba. Ia percaya, ia bakal sanggup rebut kemenangan. Ini juga sebabnya kenapa ia bilang, Kiam Gim belum keluarkan seluruh kepandayanya. Kiam Gim menjadi terkejut berbareng mendengkol. Ia merasakan bahwa orang berlaku hormat sambil memandang enteng kepadanya secara samar-samar. Jikalau Ilo Osuhu Sudi memberikan pengajaran kepadaku, sudah tentu sekali aku si orang Shilio Girang menemaninya, ia menjawab. Hanya kita kau roh kang ou, sudah seharusnya, satu patah kata-kata kita adalah satu patah kata-kata. Maka, sahabat, mengenai kejadian di jiat H.O. itu, Sudikah kau menanggung jawab? Aku si orang Shilio tidak ingin, setelah aku layani kau sampai setengah malaman tapi alhasil aku tidak memperdiam untuk layani apa. Kiam Gim gunai kata-kata yang tajam, akan tetapi Tokohit Heng ada hiahai sekali, mendengar itu, ia tertawa berkah-kakan. Ia rangkap pula dua tangannya, untuk memkrih hormat. Bagaimana kau sebut-sebut perkaranya suteemu ya? Titik tanya. Suteemu itu sahabat-sahabatnya adalah golongan pemcesar negeri dan mulia, bangsa raja-raja muda atau kaum saudagar besar, maka aku si orang gunung, kira bagaimana aku mempunyai jodoh untuk bertemu dengan dia. Dan umpama kata aku ton sampai bertemu dengannya, kira bagaimana aku berani main gila terhadapnya? Liu El Oon Hiong, harap kau tidak sebut-sebut suteemu yang bagaikan mas Tika itu. Malam ini ada malam yang indah, apakah kau tidak khawatir menyianyikan malam yang indah ini hingga lenyap kegembiraan kita? El Oon Hiong, men, mari, mari kita orang main-main, akan menghibur Lara. Mendengar itu, Kiam Jim segera mengerti bahwa pada soal adiknya seperguruan itu benar-benar ada salah paham. Bukankah terang-terang jago Liao Tong ini menyindir tentang persahabatannya Kiam Beng dengan segala pembesar negeri atau orang besar? Tentang adikku seperguruan itu, sukar untuk dijelaskan, ia kata, dengan nyaring. Untuk itu, kita membutuhkan pembicaraan yang lama. Tapi, apabila El Oon Hiong kehendaki, aku nanti ajak saudaraku itu datang untuk mengaturkan maaf kepadamu. Hanya sekarang bisalah aku terangkan, sute aku bukanlah itu orang sebagaimana yang El Oon Hiong sebutkan. Kedatanganku sekarang ini bukan untuk mencari pulang barang upciti, aku hanya hendak cari sahabat, untuk bicara dari hati ke hati, akan buka masing-masing hati kita. Selagi orang bicara, Tok Kohit Heng mengawasi dengan tajam, antara sinar rembulan, ia tampak orang beroman sungguh-sungguh, hingga hatinya jadi tergerak, hingga ia Pikir, jago Tai Kek Pei ini benar-benar hams dijadikan sahabat. Ia berpikir cepat, lantas ia berikan tanda rahasia pada Entiong Kye kepada siapa. Ia kata, kalau kau ada punya urusan, pergilah lebih dahulu, biar aku temani Liu El Oon Hiong main-main di sini. Secara begitu, El Oon Hiong pun jadi tak usah berhati tak tentaram, karena lihat jumlah kita yang banyak. Entiong Kye menurut, ia berlalu dengan segera. Liu Kiam Gim saksikan itu semua, ia lihat sikap bermafsu dari jago Liao Tong ini, metu siapapun bersinar, ia jadi agak mendongkol. Maka, dengan tertawa dingin, ia bilang, sahabat, jikalau pasti kau ingin memberikan pengajaran kepadaku, baik, aku tak berdaya, aku bersedia untuk layani kau. Baharu Liu Kowso tutup mulutnya, atau Tokohit Heng sudah bergerak. Mula-mula ia maju dengan kedua tangannya di pentang, dalam gerakan Cong Eng Peng Cie atau Garuda mementang sayap, setelah itu ia mendak, agaknya ia hendak sambar kedua lengan orang, untuk disergap. Kiam Gim hunjuk ke gesitannya, ialah dengan geser tubuhnya ke kiri, berbareng dengan itu, dengan tai kek pel punya siakuatan pian atau menggantung ruyung sebatang, ia bacok na di orang, gerakan reti atak kurang sebatnya. Tokohit Heng tidak mundur walaupun serangan sebat itu, ia pun tidak menangkis, hanya mengubah tangan terbuka menjadi kepalan, ia teruskan gunai hengsin patow atau melintangkan tubuh untuk menghajar harimau, akan serang iga orang. Gagal dayanya Kiam Gim akan serang nadi orang, ia sebaliknya kena didesak, terpaksa ia geser pula kaki kiri ke kiri, untuk terus berlompat enam atau tujuh kaki jauhnya. Setelah kakinya itu injak tanah, ia barengi untuk memutar tubuh. Ia percaya pihak lawan susul ia, ia terus menyerang dengan cik seng ciang atau tangan tujuh bintang, mengarah iga kanan. Jagol yautong itu tarik pulang tangannya, juga tubuhnya, untuk selamatkan diri. Tapi Kiam Gim tidak berhenti sampai di situ, dengan majukan tubuh ke sebelah kiri, ia gunai tangan kirinya dalam tipung gerog heng kiam, menotok dayi kiri orang, sedang tangan kanannya, dengan Kim Leong Hyesui atau Naga Cemas memain air, ia coba babat dengkul kanannya lawan. Ini ada serangan hebat, ke atas dan ke bawah dengan berbareng. Nampaknya tokohit heng sibuk, hampir ia kena terserang, atau berbareng dengan itu, ia berseru, sebat benar dan tubuhnya mencelat nyamping. Hanya, setelah lolos dari serangan, sesudah injak tanah, terus ia enjot tubuhnya, akan lompat maju lagi, untuk balas menerjang, gerakannya mirip dengan sambaran Garuda. Kiam Gim memutar tubuh, untuk saksikan orang punya gerakan sangat cepat maju bagaikan kera lompat di cabang, mundur seperti naga atau ular melesat kabur, lompat laksana burung menerjang langit, loncat turun umpama harimau menerkam. Lawan ini maju menyerang, mundur memela diri, tubuhnya berputar seperti angin puyuh, berkelebatnya bagaikan kilat. Dalam sekejap, musuh bergerak di delapan penjuru. Mau atau tidak, Liu Kiam Gim diam-diam keluarkan keringat dingin. Tokohit heng digelarkan pek jau sineng atau Garuda malaikat serai us cakar, maka itu, gerak-geriknya mirip dengan burung Garuda. Di sebelah itu, ia mempunyai 60 gerakan menawan, yaitu Kim Nah Hoat, dari itu, Kero menyerangnya benar-benar luar biasa. Adalah keinginan dari Liu Kiam Gim akan bertempur dengan cepat, akan segera akhirkan piyabu itu, siapa tahu pihak lawan ada gagah sekali, hingga ia jadi heran berbareng kaget. Belum pernah ia ketemu orang semacam ini cuy kalangan sungai Telaga. Tapi ia ada seorang berpengalaman, matanya tajam, segera ia insyaf dengan menyerang hebat, ia tak berakai peroleh hasil. Ia juga ingat pemilangan, menyingkir dari musuh tangguh, menyerang kelemahan musuhnya dan Kim Nah Hoat lawannya ini sebaliknya dari Tai Kekun. Kalau Tai Kekun berpokok dengan kelemasan mengelawan kekerasan, adalah Kim Nah Hoat, menyerang sambil berbareng membelah diri. Kelihatan nyata, lawan ini tidak takuti serangan. Maka itu ia pikir, ia mesti gunai latihannya dari puluhan tahun, dengan keuletan, akan layani jago Liao Tong ini. Segera juga Liu Kiam Gim bikin perubahan. Ia berdiri tegar bagaikan gunung, ia membelah diri, ia tidak sembarang bergerak. Dalam hal ini, ia tidak guberis lawan hunjuk kegesitan. Dengan berputaran seperti burung berterbangan, bengis bagaikan harimau galak, gesit seperti sengkera. Ia tidak mau menerkam, dan kalau lawan pancing ia, ia tidak mengejar. Ia pegang pokok apabila lawan tidak bergerak, berdiam, dan satu kali lawan bergerak, mendahului. Rahasianya Tai Kekun memang adalah bergerak dengan ikuti salatan lawan. Demikian, dari mana saja Tok Kohit Heng menyerang, ia melayani dengan tenang. Begitulah pertempuran berjalan, antara orang-orang gagah yang langka, yang satu menyerang, yang lain menjaga, keduanya telah sampaikan batas kesempumaan kepandayanya masing-masing. Jago dari Eng Jau Bun telah gunai juga keistimewaan ilmunya, Hui Eng Keng Soan Kiam Hoat. Ialah ilmu pedang Garuda terbang berputaran, yang ia ubah menjadi tangan kosong, ia selipkan ini di sebelahnya 64. Pukulannya Kim Na Hoat, akan tetapi Liu Kiam Jim tetap berdiri bagaikan gunung batu antara serbuannya Ari Gin Santar dan Gelombang Dasyat, tubuhnya tenang, dan ilmu pukulannya Tai Kek Chiang dipakai punahkan sesuatu serangan. Ia ikuti salatan, ia pinjam tenaga akan pecahkan tenaga lawan sendiri. Tok Kohit Heng adalah liahai dan berpengalaman, tapi beberapa kali, ia toh berlaku sangat bermafsu karena ketenangan musuh, hingga beberapa kali hampir-hampir ia kena terserang disebabkan kelancangannya sendiri. Pleh karena ini, baharu sekarang dengan diam-diam ia bergidik, baharu sekarang ia insyaf, Liu Kiam Jim ada beda sangat jauh dari suteinya, Teng Kiam Bing. Dan sejak itu, walaupun ia tetap mendesak, tidak lagi ia berani turuti hawa nafsunya. Karena Kera bertempur itu, bukan lagi puluhan, hanya 200 jurus lebih telah dikasih lewat tetapi kedua-duanya masih belum memperoleh hasil. Sesudah kewalahan, akhir-akhirnya, Tok Kohit Heng loncat mundur, akan gunai ketika untuk merabak ke pinggangnya di mana ia buka suatu benda yang mengelibat. Apabila ia telah Teng itu, nyata ia sudah keluarkan sebatang joan kiam, atau pedang lemas, yang bersinar buk kekecepan sebagai emas, karena gegaman itu terbuat dengan campuran emas putih keluaran Hek Liyongkeng. Pedang ini, disimpan bisa dilibat bagaikan ikat pinggang, digunai lalu menjadi pedang, dengan tajamnya luar biasa. Jikalau terus kita bertanding secara begini, sampai terang tanah juga sukar didapati kepastiannya menang atau kalah, kata ia, setelah ia siap dengan pedangnya yang istimewa itu. Bertempur secara begini tidak menarik hati, tidak ada artinya, maka itu baiklah kita gunakan pedang untuk aku terima pelajaran ilmu tai kecap sakiamu berikuti Howie Piao yang berbayang berkelebatan di antara sinar pedangmu. Tegasnya, dengan Howie Engkeng Soan Kiam, jago tua dari Liao Tong ini hendak uji ilmu pedang orang dan senjata rahasia yang kesohor, sebab ilmu silap tangan kosongnya ia sudah jajal sempurna. Liu Kiam Jim tidak berayal untuk sambutan tangan itu, tetapi karena ia tahu pihak lawan ada sangat tangguh, ia tetap waspada, ia tidak mau berlaku serampangan sesudah hunus pedangnya sendiri dan pasang kuda-kudanya dengan tenang seperti biasa, ia mengundang, silakan. Atas undangan itu, tubuhnya Tok Kohit Heng segera bergerak, akan tetapi bukannya ia terus menerjang, ia hanya berputar ke belakangnya orang itu dari mana baharulah yakin satu tikaman. Menuruti gerakan lawan, Kiam Jim memutar tubuh, begitu tikaman datang, ia berkelit, tapi sambil berkelit ia pun terus putar tubuhnya, hingga sekarang adalah ia yang berada di arah belakang jago Liao Tong itu, untuk ia balik menerjang. Berbareng dengan berkelebatnya satu sinar, ujung pedang menusuk pundaknya si jago tua, pada bagian jalan darah Hang Hu Hiat. Tipu totokan yang dipakai pun ada giok licuan ciam atau bida dari menusuk jarum. Tok Kohit Heng sendiri, sesudah serangannya mengenai tempat kosong, sudah lantas bergerak dalam tindakan Liong Heng Hoi Po, atau tindakan naga terbang, akan pindahkan tubuh ke kanan lawan, dari sini pedangnya, yang telah ditarik pulang, diikruskan dipakai menyambar muka lawan dengan tipu serangan Hoan Sin Hian Kiam, ialah memkesembahkan pedang sambil memutar tubuh. Kiam Gim batal dengan serangannya, yang tidak mengenai sasaran, maka itu, melihat gerakan lawan yang berbahaya itu, ia menjejak tanah, untuk loncat mkecesat jauhnya 2-3 tumbak hingga ia lolos dari ancaman bahaya. Menampak gerakan lawan itu, bagaikan gerakannya bayangan, Tok Kohit Heng lompat mengejar, berbareng dengan itu, ia teruskan menyerang 3 kali saling susul, dengan tipu-tipunya Wan Hao Chin Koh atau orang hutan menyucuhkan buah, Sian Jin Chie Lou, atau dewa menujuki jalan, dan Beng Ki Tok Shok atau ayam galak mematok gabak. Itulah ada skrangan seperti hujan deras antara angin hebat. Liu Kiam Gim sudah tahu liahainya musuh, tidak pernah ia abaikan diri, maka itu, tidak peduli hujan serangan ada bagaimana hebat, ia menangkis dengan tenang, ia berkelit dengan sebat, sama sekali ia tidak berikan ketika untuk lawan desak ia. Hanya kemudian, sekelang 100 jurus lebih, ia pun insyaf, jikalau terus-terusan mereka bertempur saja, tanpa ada keputusannya, entah mereka akan bertempur sampai di waktu apa. Maka dia akhirnya, sesudah berpikir, ia buka satu lawonang, terus ia mencelat keluar kalangan, tak peduli pedang lawan mengancam bebokongnya, bagaikan burung, tubuhnya lompat melesat. Sahabat, jangan pergi berseru Tok Kohit Heng, yang tampak orang keluar dari kalangan. Sambutlah ini. Dan tubuhnya melesat menyusul, ujung pedangnya terus menusuk. Liu Kiam Gim loncat dengan satu maksud, sambil lompat, ia pasang kuping. Ia dengar sambaran angin, ia menduga pada susulan musuh serta tusukan pedang, tidak menunggu sampai ujung pedang mengenai sasaran, dengan sekonyong-konyong ia putar tubuhnya dalam gerakan koai bong huan sin atau ular siyuman jumpalitan, pedangnya sendiri dipakai menangkis dalam tipu silat kim pengtian chie atau garuda emas membuka sayap. Ia telah gunai tenaga yang besar, akan bentur pedang lawan itu, sedang tangan kirinya, dengan penaga siaupian chie atau bintang kecil, dipakai menotok dadanya lawan itu. Dalam keadaan seperti itu, Tok Kohit Heng tidak dapat ketika akan elakan diri pula, maka terpaksa, ia antap kedua senjata saling beradu. Hingga menerbitkan suara yang nyaring keras, sedang di lain pihak, guna luputkan serangan tangan kiri lawan itu, ia juga gunai siaupian chie, hingga juga tangan mereka turut beradu satu dengan lain. Dua-dua bentrokan itu ada hebat, dengan tak dapat ditahan lagi, masing-masing mereka tak dapat menahan tubuh mereka, yang rubuh terpelanting, hanya begitu jatuh, keduanya segera lompat bangun pula, akan berdiri dengan tegar, hanya selagi rubuh, dalam hatinya, masing-masing merasa malu sendirinya. Sahabat, sambutlah pula ini berseru Tok Kohit Heng, yang tidak mau sia-siakan ketika lagi. Ia pun ada mendengkol. Dalam cuaca gelap itu, tiga buah tia lian chie, atau teratai besi, menyambar ke arah tiga jurusan anggota, ialah jalan darah Kiai Bun Hiat, Hang Hu Hiat dan Kiai Wim Hiat. Kiam Gim melihat sambarannya tiga buah senjata rahasia itu, yang menyusul seruannya lawan, sambil memutar tubuh untuk berkelit, pedangnya dipakai menyampok. Dua buah tia lian chie lewat di tempat kosong, yang ketiga kena disampok jatuh ke tanah. Sambil lelakan diri secara demikian, jago tai kekpe ini juga tidak diam saja, sebat luar biasa, tangan kirinya merogoh sakunya, akan keluarkan kiameng huwi piaunya, sekali raup saja, ia telah keluarkan dua belas batang, lalu antara berkelebatnya cahaya pedang, ia bayas menyerang lawan itu, hingga umpama bintang berjalan, semua piaw itu menyambar saling susul. VI. Bagus berseru Tok Kohit Hang, yang lihat lawannya bayas menyerang ia dengan senjata rahasianya itu, yang kesohor, berbareng dengan mana, dengan it hao o chlongtian, atau seekor burung hao o menerjang langit, ia lompat tinggi sampai setumbak lebih, hingga piaw, yang mengarah ke tengah dan ke bawah, lolos semuanya, hingga tinggal empat buah lagi, yang menyerang ke atas. Kiam Jim sudah duga, lawannya akan bisa menyingkir dari piaw dua arah tengah dan bawah, belum tentu dengan arah atas, tetapi Tok Kohit Hang benar-benar lihai, karena sebat luar biasa, ia tanggapi empat buah ke arah atas itu, selagi ia turun ke bawah, sebelum kakinya injak tanah, ia sudah bayas menyerang sambil tertawa dan serukan, aku kembalikan piawmu ini, yang aku tidak biasa pakai. Jagotai Kek Pei itu terperanjat, akan tetapi ia sanggup gelit dari serangan empat piaw itu. Tok Kohit Hang menginjak tanah untuk segera simpan joan kiamnya, segera ia rangkap kedua tangannya. Untuk memberi hormat, sambil bersenyum, ia berkata, tiga-tiga kepandayan dari Elo On Hyong, aku telah kesaksikan, sungguh hai, luar biasa. Liu Elo On Hyong, sampai kita bertemu pofa. Liu Kiam Jim buru-buru simpan pedangnya. Sahabat, tunggu dahulu ia berseru. Ia tahu orang berniat angkat kaki. Akan tetapi tubuhnya Jagol Yautong itu sudah mencelat ke dalam irimba, cuma suaranya masih tercengar, katanya, tak dapat kita bicara dengan sepatah kata saja, di belakang hari, kau akan mendapat tahu. Sekarang silakan cari kawanmu dahulu. Liu Elo Kowosu jadi pekerdiri tercengang. Ia sama sekali tak ketahui sikapnya Jagol Yautong itu, yang lagi mekerantau. Untuk cari kawan, guna sekalian cari tahu perihal tujuannya dan perhubungannya dengan Teng Kiam Beng Seng Sute, yang dimacu kaum Kang Ong katanya telah bersahabat, atau berkenalan dengan golongan pembesar negeri. Tok Kohit Heng telah ketahui hal Kiam Jim, tapi ia ingin membuktikan sendiri, terutama sejak undurkan diri ke KHO Kipo, Kiam Jim sudah diamkan diri hingga orang tak dengar apa-apa perihal sepak terjangnya. Pertempuran barusan memang telah diatur, untuk mana, Tok Kohit Heng bekerja sama-sama dengan Cheong Hei. Peng, dan Tem Yata, daya upaya itu kehasil membuat Liu Kiam Jim muncul. Kiam Jim benar-benar tidak mengeti maksud orang. Tapi ia bisa berpikir, maka itu, berkerdiam belum lama, secegera ia buka tindakannya, akan menuju terus ke rumahnya Cheong Hei Peng. Ketika sebentar kemudian ia tiba, ia sudah lantas loncat naik ke atas rumah, dengan lemuh mengentengi tubuh, ia kitarkan rumah itu. Malam itu, seluruh rumah Hei Peng ada gelap gulita, kecuali dari kamar samping sebelah timur, ada molos sedikit cahaya api, ketika Kiam Jim menghampirkan ke situ, untuk melihatnya, ia tampak dalam lemar ada dinyalakan sebatang lilin besar dan satu orang asik duduk di samping lilin itu. Dan orang itu bukan lain daripada tuan rumah sendiri. Kenapa sampai begini waktu dia masih belum juga tidur? Kiam Jim menduga-duga. Tapi inilah kebetulan, aku hendak bicara sama ia, ia justru berada sendirian. Meskipun ia berpikir demikian, Kiam Jim tidak lantas turun, akan ketemui sahabat itu, dan ia pun tidak memanggil, atau berikan tanda perihal kedatangannya. Dengan hati-hati, ia cantelkan kakinya di payon, kemudian dengan menyedot nafas terlebih dahulu, dengan tiba-tiba ia meniup ke arah lilin, hingga lilin itu padam seketika, hingga kamar jadi guklat petang. Ia percaya, Hei Peng akan kaget karenanya. Akan tetapi. Di luar sangkaannya, Hei Peng justru tertawa berkakakan, seraya terus berkata, Saudara Liu, oh, kau baharu sampai. Dalam herannya, Kiam Jim pikir, orang rupanya asik tungguinya, maka itu, ia tidak mengerti, kenapa tuan rumah itu jadi demikian lihai, mengetahui kedatangannya. Ia tidak tahu bahwa Intiong Kie, yang tadi tinggalkan mereka, sudah mendahului datang pada orang Sitcheong ini untuk berikan kisikan. Sebentar saja, api lilin di dalam kamar, nyala pula. Kiam Jim tidak sia-siakan, tempo akan loncat turun. Hei Peng muncul lu untuk sambut tetamunya ini. Saudara Liu, aku memang sudah duga kau bakal segera kembali, berkata jago Heng Ie Pei itu sambil bersenyum. Kiam Jim membalas hormat. Bagaimana kau ketahui aku bakal datang pula? Ia tanya. Sitcheong Hei Peng bersenyum. Marilah duduk, mengundang ia, yang simpangi pertanyaan orang. Kiam Jim terima itu undangan, maka berdua mereka ambil kursi. Dengan sebenarnya, Sitcheong kau ada dicurigai oleh kaum merimba persilatan, kata Hei Peng kemudian. Melulu karena masih ada yang dipandang, orang jadi belum ambil tindakan. Tapi, Liu El Oong Hiong, di mana sute emu itu ada jadi gunda pembesar negeri, apakah kau hendak bela dia dan ingin dapat pulang barang upeti yang dirampas itu? Kedua matanya orang Shilil itu bersinar. Tapi ia masih cukup sabar. Saudara Cheong, berkata ia, sudah 20 tahun lebih kita orang tidak bertemu tetapi kau hams ketahui, hatiku. Tidak pemah berubah. Apakah kau percaya aku kesudian jadi kaki tangan pemerintah Boan, jadi gunda? Jangan kata aku sendiri, walaupun sute aku, dia juga tak nanti, dia hanya gelap pikiran, dia seperti orang tolol. Lantas Kiam Jim jelaskan si Famyakiam Beng, yang baik sama pembesar negeri karena adanya urusan dengan keluarga Soh. Saudara Cheong, ia tegaskan, umpama benar sute aku itu menghamba pada pemerintah Boan, untuk hidup mewah saja, tidak nanti aku lakoni kerjalanan ribuan li ini kejiat hao. Aku datang bukan untuk saudaraku itu, tetapi untuk kaum Kang Ou sendiri, apabila kita orang sendiri bentroh, apakah itu tidak memalukan kaum kita? Hei pengangkat kepalanya, ia pandang tetamunya. Saudara Liu, di sini bukan soal bentrokan melulu. Katanya. Tapi Liu Kiam Gin memegat, aku mengerti. Kesembronoannya sute aku, hingga ia terbitkan kecurigaannya kaum merimba persilatan, tetapi orang dengan kelakuan mirip sute aku ini. Sekarang ini bukan dia saja secorang DM. Jikalau kita lancang curiga semua, apa itu bukannya berarti memperlemah tenaga sendiri? Hei pengperbangkit! Saudara Liu, kau bicara soal memperlemah tenaga sendiri. Ia bilang, sikapnya menresak. Bukankah kalau tenaga dipersatukan, itu besar fadahnya? Saudara Liu, apakah kau nasih memikir untuk mencumulihkan dandanan kita yang lama, untuk membangkitkan kita bangsa Han? Didesak secara decemikian, Kiam Gin bersangsilah ingat sebabnya kenapa sudah 20 tahun lebih ia asingkan diri. Kalau kita cuma andali tenaga kita kaum Kang Ou saja, apa kita bisa kebuat tiap tanya? Sudah 200 tahun berseklang, sejak bangsa Ou masuk kemari, pokok dasam ya telah jadi kuat sekali, sedang selama beberapa puluh tahun ini, bangsa asing pun tunjang padanya. Bisakah kita gempur dia? Tapi kita bisa berkodaya, Saudara Liu, Hei pengbilang. Ada orang yang sedang dayakan itu. Lah terus tuturkan hal sepak terjangnya Tok Kohit Heng, si jago tua, yang hendak persatukan kaum Kang Ou, ia hanya tidak sebutkan namanya. Kiam Gin nampaknya ketarik. Saudara Chiong, siapa dia itu tanyanya dengan bemah-mah. Oh, apakah aku bisa bertemu dengan dia? Liu L. Oong Hiong, berkata ia, kau sebenarnya sudah ketemu sama dia, malah sudah ketempur juga. Kau orang sudah bertempur selama setengah malaman, apakah kau masih beium ketahui siapa adanya dia itu? Kiam Lim Iantas bisa mengerti. Dia ada Tok Kohit Heng, Hei pengberitahu, seraya beberhal flualnya orang itu. Apakah dia masih ada di sini? Apakah aku bisa pasang ngomong dengan dia Kiam Jim? Tanya kemudian. Kembali Hei pengtertawa, ia urut-urut kumisnya. Siapa tidak bertempur, dia orang tidak berkenalan kata ia, sembari tertawa terus. Cuma Tok Kohit Heng yang sanggup lawan kau, saudara Liu, melainkan kau yang mampu layani Kim Nahoatnya. Inilah yang dibilang, orang hutan menyayangi orang hutan, pantas saudara Bamiat segera menemui dia. Sayang dia tidak ada di sini sekarang, dia Bamiat pulang ke Liao Tong. Kiam Jim tercengang, ia merasa kecewa. Tempatku ini, sacaplak kicu, benar-benar sunyi, Ciong Hai pengkasih terangan lebih jauh, akan tetapi tempat ini tidak sentosa, saking jaraknya yang terlalu dekat dengan Sintek, di mana ada Istana Kaisar Boan. Pasti akan menyolok metu apabila kita kumpul ramai-ramai. Di sini. Maka itu Tok Kohit Heng hendak pulang dahulu ke Liao Tong, di Sam Si Oe Ye Si Wiedi Elan, untuk melakukan persiapan. Di sana orang bisa berkumpul dengan merdeka. Di sini Tok Kohit Heng minta aku yang bantu ia mengundang orang-orang kaum kita, tapi untuk ini, kita berdua harus bekerja sama-sama. Soal ini membuat Kiam Jim berpikir. Ia tidak lantas terima baik, ia pun tidak menolak. Ia bukannya jerih, ia hanya khawatir namanya nanti sudah tidak mempunyai pengaruh pula disebabkan pengasingan diri selama 20 tahun lebih. Aku juga hendak minta Saudara Liu pergi menemui ketua dari Bwee Hoa Kun, kemudian Cheong Hei pengtambahkan. Untuk apa itu Kiam Jim? Tanya. Saudara Liu tinggal di Soatang, mustahil saudara tak ketahui tentang perkembangannya Bwee Hoa Kun selama tahun-tahun yang pelakangan ini Hei Pengbalik? Tanya. Bwee Hoa Kun, yang juga disebut Giai Hao Okun, paling belakang sudah dirikan rombongan Giai Hao Otoan, yang bukan saja di Soatang berpengaruh besar, juga di lima provinsi utara. Sudah 20 tahun aku berdiam di tengah muara, aku tak tahu jelas lagi keadaan di luaran, Kiam Jim Akwawi. Aku melainkan dengar apa-apa dari beberapa sahabat yang satu waktu. Suka kunjungi aku, pemahantaran ia ada yang ngomong tentang Giai Hao Otoan itu, katanya rombongan itu berpusat di 860 lebih desa di Jimpe CNG di mana ada lebih daripada 800 bukoan. Orang pun bilang, setelah ketuanya Bwee Hoa Kun, yaitu Ki Ang Ek Hian, menutup mata, karena puteranya berkepandayan biasa saja, dia ini tak dapat bikin tunduk orang banyak, karena mana belakangan orang angkat Ciu Hang Teng dari angkatan muda sebagai ahli waris kaum itu. Apa benar, dia ini adalah yang bangunkan Giai Hao Otoan? Ciyong He pengbenarkan itu ketanyaan. Walaupun cemikian, bersama-sama tokohit Heng, aku masih belum ambil putusan untuk gabungi diri atau tidak dengan dia itu, ia menambahkan. Lantas suon rumah ini menutur Giai Hao Otoan, antaranya ada yang Kiam Gim sudah ketahui, banyak juga yang ia belum tahu. Giai Hao Otoan ada satu cabang kecil dari Pat Kua Kau dari Pek Lian Kau, agama teratai putih. Di akhir zaman Goan Tiau, pemimpin Pek Lian Kau adalah Huk Tong, tapi kepala agamanya ada Han Lim Jie, puter A dari Han San Tong. Lim Jie disebut juga Siau Bengong. Di dalam pasukan Sukarla Pek Lian Kau ini, Cugoan Chiang ada salah satu pemimpin, adalah Cugoan Chiang yang berhasil mengusir bangsa Goan, Mongolia, dan berdirikan kerajaan Beng. Setelah jadi kaisar, Cugoan Chiang mencini Pek Lian Kau. Di akhir kerajaan Beng ini, Pek Lian Kau pun disebut Pek Lian Hwe, Kumpulan Teratai Putih, pengaruhnya tersebar di Soalang, Titli, Soasai, Hoolam, Siamsai, dan Sucoan, kepala agamanya Ialah Hongsom, kepala agamanya menutup mereka, dia digantikan oleh puteranya, Ong Hohian dan Cie Hang Jie, dengan pimpin 2 juta serdadu, mereka lawan pemkerintah Beng, mereka tidak berhasil tetapi pengaruh mereka sudah meresap antara rakyat jelata. Adalah setelah kerajaan Ceng musnakan kerajaan Beng, dan menggantikan pemerintah. Tiong Goan, dan bangsa Han ditindas, bangsa ini bergerak pula, dan sekelama tahun pertama dari kaisar Ki Keng, ketua Pek Lian Kau, yaitu Lau Cie Hiap, serukan rakyat rubuhkan kerajaan Ceng untuk bangunkan pula kerajaan Beng dan karena pemerintah menindas, rakyat merontak. Bendera dan pakaiannya kaum ini ada serba putih, Selama tahun ke-17 dari kaisar Ki Keng, Tian Li Hwe Ialah Pat Kua Kau, satu cabang dari Pek Lian Kau, dengan bekerja sama-sama Libun Seng dari Chin Kua Kau dan Lin Cheng dari Kim Kua Kau, sudah serang istana Raja Boan di Pak Hia serta niat rampas Tidli, Soat Tang dan Ho Olam. Bertiga mereka berjanji, kalau mereka berhasil, mereka akan bagi anggota mereka satu bau tanah untuk setiap anggota. Mereka ini gagal tapi pemkerontakan mereka telah menggetarkan seluruh negeri. Kemudian, terus sampai zaman Kaisar Kong Si Ye, Kaum Pek, Lian Kau dan lainnya masih bekerja secara rah ASIA. Chu Hang Peng itu ada asal satu pemimpin kecil dari Pat Kua Kau, ia B1 ajar silat pada Qi Ang Ek Hian, setelah Qi Ang Ek Hian menutup mata, ia menggantikan jadi ahli waris B.E. Hoa Kun, terus ia dirikan G.E. Hoa Toan. Ia ada orang dari Tuchiu, Soat Tang, ia mengakui ada turunan Kaisar-Kaisar Beng, seruannya ada Hoan Cheng Ho Beng, yaitu rubuhkan Cheng Tiao. Ia ajarkan orang Sien Kun, yaitu ilmu silat malaikat, katanya, ada dewa atau malaikat yang bantu ia, hingga tubuhnya jadi tidak mempan senjata tajam, tak dapat ditembak. Ia tidak bisa adomi orang cerdik, tapi toh ada sebahagian orang yang percaya padanya. Mendengar sampai di situ, Qi Ang Jim tanya He Peng, G.E. Hoa Toan dari Cuhang Teng bercita-cita Hoan Cheng Ho Beng, tapi kenapa pemerintah Cheng tidak kelarang padanya, malah sebaliknya, kenapa dia diizinkan kumpulkan barisan? Serdadu rakyat yang dinamai Kumbin? Kenapa di Jim Peng saja sampai ada 800 lebih cabang kaum itu? Ditanya begitu, He Peng tepuk meja. Ini dia bagiannya yang rada sulit, katanya. Ini ada suatu siasat. Bukankah saudara ketahui, bagaimana sewenang-wenangnya bangsa asing sekarang? Untuk itu, dengan pelahan-lahan G.E. Hoa Toan ubah seruannya dari Hoan Cheng Ho Beng jadi Hu Cheng Biat Yang. Hu Cheng Biat Yang berarti menunjang kerajaan Cheng untuk memusnahkan bangsa asing. Inilah gekraan yang menyebabkan delapan bangsa asing kepungpat hia, sehingga kerajaan Cheng bikin jatuh pamur Tiongkok. Setelah Perang Candu di tahun 1840, Tiongkok tutup diri, tapi bangsa asing gempur pintunya dengan tembakan meriam dari kapal perang. Segera datanglah paderi-paderi Kristen, untuk mengajarkan agama-agamanya sendiri ada lain, adalah segala penganutnya, yang main gila, mereka jadi pemeras rakyat jelata, pengganggu kehormatan kesucian orang perempuan, kalau terbit perkara mereka dilindungi, hingga umumnya rakyat jadi benci mereka. Maka itu, Chu Hang Teng dengan Gihau Otoannya, lantas jadi pembela rakyat yang bercelaka itu pemerintah Boan lihat ancaman bahaya, lantas si Taihou, Ibu Suri, dengan turuti sarannya Yokian, sunbu dari Soatang, ubah sikap, ialah dari dimusuhkan, Gihau Otoan dibaiki. Chu Hang Teng suka bekerja sama-sama, ia harap, setelah usir bangsa asing, ia nanti bisa bikin terjungkal bangsa Boan. Sikapnya Chu Hang Teng ini menyebabkan, ragu-ragu di antara rakyat, sampai Tokohit Heng sendiri turut bersangsi. Maka Tokohit Heng, dengan perantaraannya Cheong Hae Peng, ingin ketahui sikapnya Liu Kiam Gim. Jagotai Kek Pei ini, yang tinggal di Soatang, ada kenal baik pemimpin tua dari Bwe Hoa Kun, ialah Kiyang Ek Hian. Setelah dengar keterangan lebih jauh itu, Kiam Gim jadi berpikir. Ia memang tidak puas terhadap kerajaan Cheng, tapi sudah lama ia undurkan diri, hatinya sudah mulai tentaram. Sekarang, hatinya jadi goncang. D.T. akhirnya, ia nyatakan suka ketemui Chu Hang Teng, untuk ketahui jelas sikapnya ketua GHO Otoan ini, untuk, apabila bisa, baliki tujuannya Chu Hang Teng menjadi pulau Hoan Cheng Ho Beng. Dua sahabat ini bicara dengan asik, sampai tahu-tahu, Seng Fajar telah datang, sinar terang muncul dari arah timur. Justeru itu, dari antara jalanan gunung, ada berlari-lari satu orang ke sacaplak Kicu, untuk sesampainya, menggedor pintu rumahnya Cheong Hae Peng. Dia temiata ada Li Kicun, muridnya Chiang Hontek dari GHO Heng Kun, ialah busu atau guru silap dari rombongannya Teng Kiam Beng yang atas titahnya Kiam Beng, hendak cari Liu Loo Kau Su. Karena sesudah jauh malam Kiam Gim belum kembali, Kiam Beng sangka saudara itu pergi pada He Peng, dan karena khawatir saudara itu alami hal tak disangka-sangka, Kicun dikirim untuk menyusul. Atas gedoran, pintu dibuka oleh beberapa muridnya Cheong Hae Peng. Kicun tanya hal Kiam Gim, murid ini menyangkal. Mereka mcmang tidak tahu, He Peng dengan beruntun telah kedatangan Inti Yong Kiai dan Liu Kiam Gim, malah Kiam Gim asik pasang ngomong dengan burunya, secebaliknya mereka jadi gusar, mereka sangka Kicun ada gundalnya pembesar negeri dan datang untuk cari rahasia. Syukur, sebelum mereka bertempur. He Peng dan Kiam Gim muncul, hingga murid-murid itu jadi hekran dan melengak. Ada urusan apa Kiam Gim tanya Kicun. Orang Sili ini mekelongot, di depannya Cheong He Peng, ia tidak bisa berkerikan jawaban, sedang tampangnya Tuan Nunah pun sudah lantas berubah. Kiam Gim tertawa, sambil luruti kumisnya, ia kata, Laut E, Cheong Lote Jelampuwe, sini ada sahabatku dari beberapa puluh tahun, kau jangan khawatir apa-apa. Bukankah kau orang khawatir aku kena ditahan di sini maka kau datang untuk papa aku Cheong He Peng pun tertawa dan bakar kata, jangan khawatir, Laut E. Liu supahmu ini, dengan berkodiam di rumahku, tidak nanti terhilang lenyap. Li Kicun menjadi gugup, Romaniak khawatir. Maaf, Lo Oci Ampue, tapi tidak demikian maksud kita, berkata ia, dengan tidak lancar. Hanya, hanya, ia terus memandang Kiam Gim dan meneruskan, hanya Teng Susho minta supah lekas kembali, sebab tadi malam kita telah kedatangan satu tetamu tidak diundang. Kiam Gim heran. Tetamu siapa itu? Dari mana datangnya? ia tanya. Teo Chu tidak kenal orang itu, sahut Li Kicun. Dia, bicara lama sekali dengan Teng Susyok, kemudian baharulah. Susyok titahkan aku susul supah di sini untuk disambut pulang. Kiam Gim heran, karena itu, ia lantas pamitan dari He Peng, terus ia ikut Kicun. Di tengah jalan, ia ada bersemangat, meskipun satu malaman ia tidak tidur sama sekali. Ia bicara sama Kicun, ia tanya, siapa sebenarnya tetamu itu? Entahlah, tapi ia datang dari Sintek, Kicun jawab. Begitu bertemu sama Teng Susyok, dia kata dia datang langsung dari Sintek dan dengan terburu-buru, dia tidak berhenti-henti di tengah jalan. Tetamu dari Sintek kata Kiam Gim, yang ulangi itu berulang-ulang. Ia menduga-duga dengan sia-sia, ia nashgul. Sintek ada daerahnya Istana Boan. Apakah orang itu datang dengan suatu kabar penting, yang berbahaya? Atau dia ada orangnya pembesar negeri yang lagi lakukan penyelidikan? Dugaannya Kiam Gim ini benar dan tidak benar. Benar karena tetamu itu betul ada dari pihak pembesar negeri. Tidak benar karena dia datang bukan untuk cari tahu perihal ya dan orang yang belum ketahui, dari pihak yang kecentangan, ia sekarang ada sahabatnya Tok Kohit Heng. Tetamu itu ada orangnya keluarga Soh. Seberangkatnya Kiam Beng dan Kiam Gim, Soh Sian Ie dan anaknya pun segera berangkat ke Sintek dan ayah dan anak ini bisa sampai lebih dulu. Dengan lantas mereka ini berembukan sama Wiesu, atau pahlawan dari Istana Sintek dan pahlawan dari Istana Paksia, kemudian mereka lantas bikin penyelidikan. Dengan lekas mereka dapat tahu yang Kiam Beng ramai sudah pergi ke Sacaplak Kicu, pada keluarga Ciong, justru keluarga Ciong ini mereka curigai ada mempunyai sangkutan dengan perampasan upeti, sedang mereka juga tahu, Liu Kiam Gim ada bersahabat rapat dengan Ciong He Peng. Di sebelah itu, mereka juga telah dengar selentingan hal adanya beberapa orang yang tidak dikenal yang suka berkumpul di He E Poansia. Bangsa. Boan Cemang paling jenah kalau orang-orang kaum Rimba Persilatan mengadakan persatuan. Soh Sian Ie pun tidak ingin Kiam Gim berhasil dengan perjalanannya ini, ia ingin Kiam Beng terus terpisah dan kaumnya untuk mengatur terus jaring. Dan tetamunya Kiam Beng itu ada salah satu pahlawannya Sian Ie, yang dengan Kiam Beng ada bersahabat kekal. Kapan Kiam Gim sampai di rumen penginapan, ia dapatkan Kiam Beng sudah den dan rapi, sudah siap untuk suatu perjalanan, di sampingnya Sutee ini ada seorang dari usiap kecengahan yang matanya emirip mat atikus dan hidungnya bengkung bagaikan gacetan. Eh, Sutee, kau hendak bikin apa Kiam Gim segera tanya seraya ia tarik tangan orang. Kau hendak pergi ke mana? titik. Kiam Beng tidak segera menjawab, hanya sambil tarik orang di sampingnya, ia kata untuk memperkenalkan, Su Heng, ini ada saudara Yap Teng Cheng dari Pahat Kua Chiang atau pahlawan dari keluarga Soh, ia mengabarkan tentang upeti yang dibegal sudah ada kabam ya, ia sekarang ajak kita segera berangkat ke Sintek. Teng Cheng maju seraya unjuk hormatnya. Tentang upeti itu, Loo Enghiong tak usah capaikan hati lagi, berkata ia. Kita orang sudah dapat keterangan, barang pun telah didapat pulang, maka sekarang Lata tinggal menunggu kembalinya TCNG Loo Enghiong untuk membereskannya. Tentu saja ada dusta belaka yang barang upeti telah didapat pulang, itu ada alasan melulu guna pancing kerjka kembali, Kiam Bane boleh kena diakali, tidak Kiam Gim. Dia ini awasi pahlawan keluarga Soh itu, ia tidak bilang suatu apa, hanya kemudian, menarik tangannya Seng Sute ia kata dengan sabar. Untuk kembali ke Sintek, tak usah kita tergesa-gesa. Biarlah cetamu kita ini menunggu sebentar, aku ingin bicara dahulu sama Kau Wela terus menoleh pada Liki Cunsraya teruskan berkata, tolong kau cimani dahulu cetamu kita ini, kemudian pada cetamunya, ia bilang, maaf, Tuan, maafkan kita si orang desa. Dengan tidak pedulikan, bahwa orang pentang matanya lebar-lebar, Kiam Gim terus tarik Kiam Beng ke dalam. Sebenarnya ada apa? Suheng Kiam Beng tanya. Kenapa kita tak bicara di tengah jalan saja? Sute ini pun heran, Suhengnya yang paling kenal tata Sopan Santun, tetapi sekarang bersikap sebaliknya. Kiam Gim pandang Sute itu dengan tajam, lantas ia urut-urut kumisnya. Sute, kau seharusnya bisa membeda-bedakan, kata ia, kau bisa bedakan satu orang gagah dari satu kurcaci. Apakah satu kurcaci mesti dipandang sebagai orang gagah dan kau hendak bertaku hormat kepadanya? Mukanya Sute itu menjadi merah. Aku lihat dia ada satu laki-laki, berkata ia. Ia merasa tidak enak hati, karena ini adalah yang pertama kali Sohengnya bicara demikian tandas kepadanya. Kiam Gim Sendin merasa tidak enak ia telah bicara sedemikian rupa terhadap Sute itu, tetapi ia tidak mengerti kenapa Seng Sute begitu percaya orangnya keluarga Soh itu. Tentang barang upeti, aku telah dapat keterangan, kata ia, yang mekelanjuti, untuk simpangi pembicaraan, kemudian ia tuturkan hal pertemuannya sama Tok Kohit Heng dan Cheong He Peng. Barang itu berada di tangannya orang Liao Tong itu. Itulah bukan maksudnya Tok Kohit Heng akan kangkangi barang itu, tetapi sekarang tidak ada soal untuk mendapatinya kembali, guna dipulangkan pada Raja Boan. Di sebelah itu, kita justru diundang untuk satu pertemuan di Lailan. Walaupun ia menerangkan demikian, Kiam Gin masih tidak sebut cita-cita memberantas pemerintah Boan, tetapi ini justru menyebabkan Kiam Beng keliru mengerti. Dengan sepasang alisnya berdiri, Sute ini kata, Su Heng, jikalau kau hendak pergi ke Liao. Tong, pergilah kau sendiri. Aku hendak pergi ke Sintek. Terus terang aku sangsikan Tokohit Heng. Kenapa dia tidak memandang-mandang lagi? Kenapa dia rampas juga bendera Tai Kek Kie? Kenapa dia pun sampai uji pada Su Heng? Lebih celaka ada si tua bangka Ciong He Peng. Sama sekali dia tidak pandang pula kaum Tai Kek Pai. Kita datang dengan kera hormat, dia justru uji aku berulang-ulang. Aku percaya, karena mereka jerih terhadap kita, mereka pakai akal memancing kita datang ke Liao Tong. Kiam Kim coba redakan Sute ini tetapi Kiam Beng panas hatinya, maka di Ahimya, ia pikir, baik ia ikut Sute ini. Untuk pergi ke Liao Tong, ia masih punya tempo. Ia pikir, di Sintek pun ia bisa dengar-dengar kabar. Kalau begitu, Sute, baiklah, aku nanti iringi kau, kata ia Ahimya. Demikian, dengan di antara Yap Teng Ceng, mereka berangkat ke Sintek. Selang dua hari sesampainya Kiam Beng di Sintek, Soh Sian Ie ayah dan anak undang mereka untuk satu pertemuan. Kiam Kim tidak niat iringi saudaranya, tetapi karena ia khawatir untuk saudara itu, Ahimya ia turut bersama. Ia tetap curiga, meskipun Kiam Beng Hunjuk Sian Ie sudah berusia 70 lebih dan sudah lama mengasih ngidiri. Ia curiga, kenapa Sian Ie yang tua datang sendiri. Kesintek, toh cukup kalau dia diwakili puteranya saja, Soh Chie Tiaw. Kau mesti waspada, Sute, baik kau bawa pedangmu dan Piaw, Kiam Kim pesan. Kiam Beng anggap Suheng itu terlalu curiga, tapi ia menurut, cuma pedangnya tidak dicantel dipinggang hanya disesapkan dalam baju. Pertemuan dilakukan di gedung musim panas dari keluarga Soh, ruangan yang indah dibikin terang dengan api-api lilin merah. Dalam tembok pekarangan ada ditanami banyak pohon teg yang besar dan tinggi. Di dalam ruangan pun ada dibakar dupa yang harum. Di sebelahnya tetabuhan ada terdengar nyanyian-nyanyian yang merdu. Kiam Beng dilayani sebagai tetamu yang dihormati. Kiam Kim tidak biasa dengan penghidupan mewah begini, bukannya ia bergembira, ia malah rada mendengkol. Ia tetap waspada. Di waktu Sian Ied dan Ciet Yaundang mereka minum arak, ia awasi dulu ayah dan anak itu, sesudah mereka hirup arak mereka, baharu ia turut minum, untuk dicicipi saja. Tidak demikian dengan Kiam Beng yang tengah arak dengan rakus. Sute ini malah tertawakan dengan diam-diam pada suhengnya dalam hatinya ia kata, kalau arak ada racunnya, mustahil Sian Ied dan Ciet Yaundang minum itu? Kiam Beng tidak tahu, walaupun arak itu dicampuri racun, akan tetapi kere bikinnya ada istimewa, campuran obatnya ada bekerbacda, ialah siapa minum itu, dia akan jadi letih, tenaganya berkurang. Untuk ini, orang-orang buan itu tidak berkekuatir. Sekalagi bicara, Kiam BCNG tanya akan hal barang upeti dan Ciet Tiau Hunjuk, seorang polisi asal Pak Hia dapat serpi, si begal ada orang liau tong dan barangnya diumceti di suatu tempat jauh dari Sintek. Karena di tempat itu ada sarangnya kaum Keng Ong, kita tidak berani sembarang turun tangan, kita secengaja tunggu jauh dahulu, Ciet Tiau tambahkan. Jawaban ini tidak dapat dipercaya oleh Kiam Gim dan oleh Kiam BCNG juga. Mustahil barang upeti disembunyikan di dekat Sintek? Meski begitu, Kiam BCNG tidak bilang suatu apa. Kejamuan dilanjuti, pelayan-pelayan takak centih-centinya putari tetamu-tetamu untuk melayani. Para hadirin kebanyakan pahlawan, ada tidak dikchanal oleh Kiam BCNG hal ini membuat Ketua Tai Kek P ini tak leluasa sendirinya dari tak leluasa ia jadi curiga. Habis tiga edaran datang saatnya tambahan barang hidangan. Ketika itu Soh Sian Le berbangkit katanya ia hendak buka bajunya yang gerombongan. Justeru itu muncul pelayan yang membawa nenampan. Terisi barang santapan. Pelayan ini bukur tubuh besar, tindakannya tetap dua matanya bersinar tajam. Terang ia ada seorang yang mengerti bugae. Dua pelayan di belakangnya Soh Sian Lem cembantui orang boan itu buka bajunya. Untuk ini, orang boan itu undurkan diri dari meja. Berbarengan dengan itu Cie Tiao berbangkit untuk beritahukan para tetamu bahwa masakan yang baru disugui itu ada hidangan yang langkah, karena itu adalah bahsung ikan lihye dari sungai Loon Hau. Si pelayan sudah lantas sampai di depannya Kiam Beng dan Kiam Gim, Bekelum Nenampan diturunkan ke atas meja, atau itu sudah ditumpahkan ke arah kedua Soheng dan Sutae ini, pada kepala Merchka. Isinya mangkok bukannya bahso ikan, hanya welirang yang bundar-bundar bagaikan peluru, yalan Liu Chong Tan, semacam senjata rahasia istimewa, sedang siapa guna itu, dia mesti paham Wee Kang, kalau tidak, peluru itu tak akan meledak dan ciala, untuk membakar pakaian dan kulit dan daging. Dan berbareng dengan tumpahnya mangkok bahso, Liu Hang Tan lantas menyala, menyambar-nyambar apinya. Dua-dua Kiam Beng dan Kiam Gim kaget bukan kepalang, akan tetapi Kiam Gim sudah siap sedia, karjna ia terus waspada, maka itu, selagi Liu Hang Tan menyala, sambil berseru keras ia gunai dua-dua tangannya akan terbaliki meja berbaru marmer. Syukur ia bertenaga besar kalau tidak, meja itu tidak akan terangkat, karena berat, kakinya dari kuningan. Karena itu, api jadi menyambar ke lain arah, hingga Suheng dan Sute ini tidak terluka. Menyusul itu, angin menyambar ke arah Kiam Itulah sambarannya senjata rahasia dari arah belakang. Jago ini. Segera egoskan tubuhnya ke kanan, untuk berkelit, berbareng dengan itu, tangannya membetut tubuh Sute nya, kemudian dengan menjot kedua kakinya, ia terus lompat jumpalitan ke belakang, lalu, sebelum orang tahu apa-apa, J tangan kanannya menyambar ketenggorokannya si penyerang gelap dan kaki kanannya mendupak keras, hingga musuh meroboh seketika itu juga. Tidak tunggu sampai ia lain-lain musuh menyerang pula atau maju, Kiam Gim dengan sebat hunus pedangnya cengkong kiam dan tangan kirinya merauk Kim Chie Piau sembari tolak tubuhnya Kiam Beng ia serukan kenapa kau tidak lekas hunus pedang mu Kiam Beng melongok ia heran dan tidak mengerti sekali atas kejadian itu, berbalik jadi sangat gusar sembari cabut pedangnya ia berseru orang-orang tidak tahu malu aku nanti adu jiwa dengan ke orang di pihak tuan rumah semua orang sudah lantas keluarkan senjatanya masing-masing malah sekalian pelayan juga turut oleh karena mereka adalah pelayan-pelayan palsu mereka ada kawanan kurcaci dari rimbab kesilatan Kiam Gim yang memandang ke semua pintu dapatkan semua itu telah ditutup rapat sedang kursi meja pada terbalik letaknya kalang kabutan ia dapat kenyataan di dalam mangan yang tidak terlalu lebar itu berdua mereka sudah terkurung segera juga penyerangan telah dimulai Kiam Gim dihadapi oleh seseorang yang bergenggaman golok lancip yang telah putar goloknya sejak ia berada di antara sebuah meja ia dibacok dari arah pundak terus ketenggorokan Kiam Gim mundur di belakang ia ada sebuah kursi hampir saja ia keserimpat sedang dari sebelah kiri ada menyambar satu ticcio dan dari kanan sebatang ruyung kedua-duanya sampai dengan berbareng ia ada sangat gusar tapi ia ingat selagi terkurung ia tidak boleh turuti nafsu amarah sebaliknya ia hams berhati adem dan tenang maka itu ia kendalikan diri begitulah dengan geraki pedangnya ia tangkis semua tiga serangan itu dengan satu sampokan saja hingga semua senjata musuh jadi terpental sesudah itu ia tempel tubuh dengan tubuhnya Kiam Beng hingga ke depan ke kiri dan kanan mereka bisa melihat dan bergerak dengan leluasa pihak lawan juga tidak bisa bergerak dengan leluasa disebabkan jumlah mereka yang terlalu banyak dan kursi meja menjadi rintangan hal ini jadi ada baiknya juga bagi Socheng dan Sute itu yang mencoba mcdesak untuk membuka jalan ruangan jadi berisik dengan beradunya alat-alat senjata selagi musuh tidak berdaya aniaranya ada yang rubuh ada yang senjatanya terpentah dan terlepas tiba-tiba Kiam Gim serukan Sute Cengnya menurut aku serbu dan ia putar pedangnya ia lompat ke depan Kiam diminsyaf ia tidak boh bertempur lama-lama di ruangan tak lebar dan tertutup itu lama-lama itu berarti menanti kematian maka itu ia kelihatkan ia punya ilmu pedang tai kecap sakiam dengan lekas ia telah mendekati jendela sebelah rimur Kiam beng turut telah dan suhengnya itu ia menginti di sebelah belakang kawan-kawan semikian orang berseru seng kambing hendak nerobosi agak berbareng dengan itu Kiam Gim telah dobrak jendela dengan kepalan kirinya menyusul mana dengan loncatan perjoa cutong atau ular putih keluar dari gua dengan letaki pedang di depannya ia loncat keluar jendela itu ia percaya benar di luar ada musuh atau musuh-musuh yang menjaga ia tetapi ia tidak boleh takut ia putar pedangnya guna bela diri dugaannya jago tai kek ini tidak meleset begitu tubuhnya muncul ia disambut dengan bermacam-macam senjata rahasia maka dengan diput emi pedangnya semua senjata itu mengenai pedangnya dan jatuh ke tanah selagi menangkis tangan kirinya jago ini tidak diam saja dengan itu ia pun menyambit dengan piaunya dengan gerakan Tian Li San Hua atau bida dari menyebar bunga atas mana beruntun ada terdengar jeritan-jeritan dari kesakitan terang ada musuh-musuh yang menjadi korban bagaikan harimau keluar dari guanya demikian Kiam Jim keluar dari jendela dengan tubuhnya yang besar untuk leganya hati apabila ia ambil ketika akan menoleh ke belakang ia lihat Kiam Beng tetap ada di belakangnya sungguh berbahaya ia mengeluh sendirinya masih Suheng dan Suheng ini belum lolos dari bahaya benar sekarang mereka berada di tempat yang lega akan tetapi musuh masih tetap mengurung mereka kecuali musuh-musuh yang di luar di dalam juga merubul keluar jumlah pahlawannya Soh Sian Ie ini ada 3-50 orang diantaranya ada juga yang liahai sekarang mereka ini juga bisa bergerak dengan merdeka sembari bertempur Kiam Jim dari jalan keluar di mana di belakang ia ada Kiam Beng yang menjaga ia bisa pusatkan perhatiannya melulu ke depan ke kiri dan kanan walaupun demikian ada sulit untuk bisa segera membuka jalan selang sedikit lama justru ia bisa rubuhkan satu musuh di depannya Kiam Jim terus lompat akan gunai tempat yang lowong itu ia lompat tinggi dan jauh hingga ia menghadapi sebuah pohon bikser di sini baharu saja kakinya injak tanah atau tiba-tiba sebatang toya besi menyambar ia dari arah tempat yang gelap di situ ada bersembunyi satu pahlawan yang kepandainya tinggi dan tenaganya besar dia kirim kempelangan soat hoa kaiteng atau bunga salju menutup batok kepala dalam keadaan seperti itu kiam gim tidak bingung matanya jeli kupingnya terang mengetahui ada serangan ia tidak mau menangkis ia hanya berkelit hingga toya menimpa tempat kosong apa celaka bagi si penyerang karena ia hajar tempat kosong tubuhnya menjerunuk ke depan dari itu sambil sambar toya orang yang ia tajik dengan keras jago taik kek itu bikin lawannya yang ngusruk ke arah ia sekali sebat kiam gim totok orang punya jalan darah moa joan hiat lalu selagi orang menjadi mati kutunya ia sambar batang lehernya ia cekal tubuhnya terus ia angkat justeru itu serangan datang dari depan dan belakang untuk menolong diri ia putar tubuh musuh bagaikan senjata saja ia berhasil dengan kero menangkisnya ini semua musuh mundur sendirinya sut men ikut aku kiam gim serukan adik seperguruannya ia girang sekali menampak musuh mundur semua tapi ia tidak dapat jawaban hingga ia jadi haran ia berseru pula sampai tiga kali tetap seng sut tidak sahuti ia dalam herannya ia segera menoleh ke belakang bukan main kagetnya ia tampak kiam beng lagi dikepung musuh tubuhnya limbung seperti hendak rubuh celaka pikir ia tidak tempo lagi melupakan bahaya ia putar tubuhnya ia putar pedangnya akan tolongi saudaranya itu yang sedang terancam bahaya maut teng kiam beng telah terlalu percaya soh sian ia ia teguk arak dengan tidak bataskan diri benar arak itu bukannya arak racun tetapi tenaga arak itu ada luar biasa tidak demikian dengan saudaranya yang cuma mencicipi mesti keluarkan banyak tenaga dari itu dalam tempo yang lekas ia menjadi lemah pengaruhnya arak bikin ia letih tidak heran ia jadi kewalahan mengelayani banyak musuh puncaknya kehebatan adalah ketika tubuhnya tetap jadi sempoyongan limbung tidak keraan dalam saat sangat berbahaya dari saudaranya itu kiam ghim menyerbu hebat sekali dengan sebekelah tangan masih cekal tubuh musuhnya ia keraki pedangnya secara luar biasa dengan sikap nekat ini ia bikin musuh musuhnya jekri hingga mereka pada mundur lam kerang sektras becenar sekelagi ia mendekati kiam bang tiba-tiba angin menyambar dari sebekelah bok kelakang di waktu korgulat mati matian secara demikian hatinya kiam ghim tidak pernah gentar matanya jeli kupingnya awas demikian lah ia putar tubuh seraya majukan tubuh musuhnya ke depan untuk dipakai menangkis serangan geiap itu arit tak ada senjata musuh yang datang menyerang se-iagili lu l-o-o-kaw suheran dan mengawasi dengan metode pentang lebar tiba-tiba ia lihat benda berkelebatan bagaikan ular emas terbang serabutan segera lelatu api menyambar hingga tubuh musuh di tangannya lantas terbakar malah nyatalah itu ada senjata rahasia huhang tancu atau peluru lirang yang bisa menyala selama pertempuran kusut musuh tidak berani gunai senjatanya itu mereka khawatir nanti api membakar orang sendiri akan tetapi sekarang di tempat terbuka mereka tak ayal akan guna itu tidak peduli di tangan lohan mereka mempunyai satu kawan pelepas senjata itu khawatirkan kiam gim nanti mencapai maksudnya dia tak pedulikan kawan sendiri malah ia gunai penyerangan keruntun-runtun rupanya dia berpendapat biar kawan binasa asal bersama musuh binasa kesama-sama asal kedua musuh tak dapat lolos atau dia pikir kawan itu toh bakal terbinasa tidak apa dia yang binasakannya untuk menangkis senjata rahasia tak peduli senjata api berbagai macam senjata boleh digunai meklainkan beda dengan Liu Hang Tan Chu karena peluru lirang tak dapat di tangkis atau dijaga makin ditangkis lelatunya menyala makin hebat selakanya bagi Kiam Gim ini ada skrangan di luar dugaannya hanya syukur bagi ia hatinya tetap tak jadi kenar untuk tolong diri segera ia lemparkan tubuh musuh yang sudah terbakar ia sendiri segera jatuhkan diri ke tanah akan terus bergulingan dengan tipunya kunte etong atau berguling di tanah sekejap saja ia telah jauhkan diri tiga tumbak lebih semua api yang menyambar pakaiannya padam karena bergulingannya itu hingga ia tidak terbakar terus habis itu ia mencelat bangun akan lanjuti serangan hebat karena tetap ia hendak tolong isu te-nya Kiam Beng punya buge ada lebih rendah setingkat daripada buge suhengnya tetapi dasar murid sejati dari tai kek bun ia sudah cukup lihai melulu disebabkan pengaruh arak keras ia jadi lelah luar biasa cepal hatinya tetap besar sayang tenaganya telah berkurang di sebelah itu ia mesti hadapi musuh-musuh yang lihai pahlawan pahlawan istana boan di antara pahlawan pahlawan itu yang paling lihai adalah satu yang bersenjatakan cip ciat lian hoan hek hong pian ruyung tujuh garis ruyung itu menyambar nyambar dengan perdengarkan suara angin menderuduru senantiasa turun dari atas hingga kiam beng repot melayaninya walaupun sudah lelah kapan kiam beng lihat suhengnya lagi mendesak semangatnya terbangun pula permainan pedangnya tak jadi kalut ia baharu menjadi kaget bukan terkira apabila ia tampak lelatu api munkrat serabutan sedang musuh-musuh di kiri kanan pada berseru-seru hingga ia sangka suheng itu terkena dibokong segeralah gerakan pedangnya menjadi ayah sendirinya dalam keadaan seperti itu sekonyong-konyong musuh bergenggaman ruyung liahai itu perdengarkan tertawa aneh tubuhnya maju ruyungnya menyambar bagaikan sambarannya ular hidup Kiam Beng lihat ancaman bahaya ia masih bisa empos semangat dan tenaganya ia enjot tubuh akan lompas sampai beberapa kaki tingginya ketika ujung ruyung sampai ia jejak itu dengan sebelah kakinya seraya sebelah kepalanya melayang sayang bagi ia tenaganya telah sangat kurang gerakannya lambat sekali ketika musuh tank ujung ruyungnya akan dipakai menusup pula tak tempo lagi perutnya kena tersodok hingga ia merasakan sakit bukan kepalang syukur baginya ia masih bisa bikin kempes perutnya hingga tidaklah ia sampai terbinasa seketika juga hanya tubuhnya terpental dua-tiga tumbak rubuh di tanah dengan tak dapat bergerak pula adalah di saat demikian satu musuh yang menceka golok lompat memuru untuk turunkan senjata tajamnya itu pada lawan yang sudah tidak berdaya ini itu adalah saat dari mati atau hidup tetapi just kru di saat itu bintang penolong datang seperti terbang dari luar langit di medan pertempuran itu ada pohon-pohon dengan cabang-cabang yang lebat dengan daun-daun tiba-tiba dari sanat gur dengar beberapa kali suara luar biasa seperti suaranya burung-burung malam yang membuat orang terkejut hingga sekalipun sekalian pahlawan dan orang-orang kengow yang hatinya telengas itu kaget juga sampai mereka saling mencengawasi di antara konco sendiri sudah itu lalu terdengar bentakan kelinci jangan gunai senjata gelap dan bentakan itu keras laksana guntur dan segera menyusul itu dari cabang-cabang pohon ada berlompat turun seperti burung-burung menyambar bucb kerapa orang atau lebih benan empat orang ialah tokohit heng intiong kye ciong haipeng dan lobu ye sekejap saja orang-orang niasoh sian le tercengang tapi habis itu mereka mulai pula dengan mereka punya penyerangan kali ini terutama mereka gunai berbagai senjata rahasia yang dipakai menyambut empat lawan baru itu tokohit heng berempat tidak guberis datangnya berbagai senjata rahasia itu lebih-lebih intiong kye dengan ia punya tenghang panki atau ilmu mengenali alat senjata dengan mendengar saja sambaran anginnya dalam ilmu ini dalam dunia kang dia ada ah orang pandai nomor satu maka juga saban senjata menyambar ia sebutkan itu satu persatu hingga kawan-kawannya jadi dapat tahu empat orang ini bergerak dengan sangat gesit teristimewa tokohit heng si Garuda malah ikat seratus cakar karena dalam ilmu entengi tubuh ia malah ada di atasan Liu Kiam Kim ia bergerak seumpama Garuda berputar naga melesat atau ular menyambar saban-saban ia loncat tinggi di atasan musuh sedang dengan ia punya kim naciu tangan yang lihai ia menyerang atau menangkis ia menuju langsung kepada Teng Kiam Beng untuk hampirkan musuh yang hendak turunkan tangan jahat musuh ini pun terguguh ketika tadi ia dengar suara aneh yang disusul sama datangnya empat lawan baru itu hingga untuk sesaat ia batal membacok ketua Tai Kek Pei itu sekejap saja tokohit heng sudah sampai pada musuh tangan kanannya segera diulur sebelah kakinya dimajukan gerakan tangan itu ada gerakan Siao Pian C E atau Bintang Cilik sama sekali ia tak berikan kesempatan pada musuh itu tidak ampun lagi pahlawannya Soh Sian Lek kena dibikin terpental sampai ia kena tubruk satu kawannya hingga keduanya jatuh bergulingan sampai ia punya matuk kekunangan kepalanya pusing hampir berbareng dengan itu pahlawan yang bersenjatakan ruyung citerjad Lian Hoan Hek Ho Pian datang mendesak ia ini lihat Tokohit Heng yang tidak bergenggaman ia tidak pandang mata sambil perdengarkan tertawa aneh ia menyambar dengan ruyungnya gerakan tubuhnya ada kaw Sia Poan Kin atau pohon tua terbongkar akarnya ruyungnya menyambar ke bawah menyapu dengan hebat disusul sama seruannya tua bangka kawantarkan jiwa Tokohit Heng belum pernah ketemu tandingan kecuali Liu Kiam Gim dari itu ia tidak kenal takut ia malah girang sekali nampak keramajunya musuh ini luar biasa sekali ia papaki musuh tubuhnya seperti terputar di antara seruan anehnya sebelah tangannya menyambar tidaklah kecewa jago Liao Tong ini dijuluki Pek Yau Sin Eng karena tahu-tahu tangannya sudah mengenai lengan kanan orang atas mana musuh menjerit kesakitan tubuhnya jadi lemas tenaganya habis seketika maka ketika Tokohit Heng kibaskan tangannya tubuh orang itu terangkat naik melesat melayang bagaikan senjata rahasia ke arah kamratnya dia itu kelinci lihat aku si tua bangka yang antari jiwa atau kak sendiri demikian ia berseru sambil tertawa berkah kakan berbareng dengan itu In Tiong Kye telah menerjang ke dekat kawannya ini ia sudah gunai ruyung kau kin hang lion piannya sampai sambaran anginnya terasa di tempat dua tumbak jaraknya di situ ada tujuh penjahat yang kesima karena keliahayanya Tokohit Heng yang gunai tubuh manusia sebagai senjata rahasia mereka ini kaget atas ini musuh baru hingga segera mereka kena didesak mundur Tokohit Heng gunai ketika itu akan angkat tubuhnya Teng Kiam Beng akan diletaki di bebokongnya ia berlaku hati-hati saudara Teng apakah lu kamu parah ia tanya kau diam saja segera kita akan lolos dari kepungan Kiam Beng telah terluka hebat melulu disebabkan latihan dar ketangguhannya ia tidak segera putus jiwa ia pun sadar dari itu ruwet benar pikirannya akan kenali penolongnya ini justru ada orang yang paling dia benci hingga ia tak tahu ia mesti berterima kasih atau bergusar demikian ia melainkan bisa bilang oh kau lalu ia berdiam saja Tokohit Heng kerutkan sepasang alisnya ia mengerti jago Tai Kek P ini telah terluka parah sekali maka yang penting untuk ia sekarang adalah berlalu dari medan pertempuran itu ia lantas melihat ke sekitarnya semua kawannya berikut Liu Kiam Gim sedang bergulat dengan orang-orangnya Soh Sian Le Kiam Gim mengamuk dengan pedangnya Intiong Kie dengan Ruyung dan Ciong Hei dengan Gaotannya Lobu Yee juga mainkan pedangnya secara hebat pihak Soh tidak bisa berbuat banyak terhadap empat lawan itu akan tetapi karena mereka berjumlah besar sekali mereka ini pun tidak bisa segera pecahkan kepungan atau noblos keluar kedatangannya rombongan dari tokohit Heng tetu memang sengaja untuk bantu Kiam Gim dan Kiam Bing Hei Peng telah dengar pembicaraannya Kiam Gim dengan orang yang diutus Kiam BCNG bahwa mereka hendak pergi ke Sintek mendengar ini Hei Peng sibuk akan tetapi ia tidak dapat cegah Kiam Gim pergi pada Suteenya itu dari itu seberlalunya orang Silyu itu ia segera dari tokohit Heng ia beritahukan halnya kemana Kiam Gim hendak pergi ia hunjuk perlunya orang Silyu itu mendapat bantuan karena di Sintek di Istana Raja Boan ada mengeram banyak orang-orang licai syukur itu waktu tokohit Heng belum berangkat ke Liao Tong dan In Tiong Kie masih bersama-sama dengannya dan tokohit Heng nyatakan suka pergi begitu lekasia dengar keterangannya orang Syuk itu walaupun sebenarnya ia tidak setuju yang Kiam Gim turut-turutan Kiam Beng pergi ke Sintek mulanya Tiong Heng tanya tokohit Heng suka pergi atau tidak lantas tokohit Heng urut-turut kumisnya dan kata sambil tertawa pergi kenapa tidak kita harus gunai saat baik ini untuk kain pengalaman aku pun ingin lihat orang-orang gagah yang kesudian jadi kaki tangannya bangsa boan mempunyai berapa kepala dan lengan bukan melainkan aku juga saudara inti long kie harus pergi akan lemaskan urat-uratnya semua orang tertawa demikian mereka dapat persetujuan untuk berangkat justeru itu lo bu ya sampai di sacaplak kicu mengunjungi chiong he bu ye menduga guru dan paman gurunya pergi pada keluarga chiong ini ia tidak menyangka gurunya yang kedua tokohit heng berada di situ dari itu datangnya ada kebetulan sekali ia pun ada punya satu urusan lain dengan gurunya liu kiam gim tokohit heng girang melihat datangnya ini murid akan tetapi ia heran menampak romannya yang kucel seperti murid itu sedang berduka ia segera tanya murid ini ada punya urusan apa malah ia tanya berulang-ulang sewaktu orang ayal menyahutinya selagi ia menanya ia tidak menyebut murf pada muridnya ini maka juga chiong hei peng menyelak seraya berkata kau niscaya belum ketahui dia ini ada murid tersayang dari liu kiam gim atas ini tokohit heng melainkan bersenyum aku telah ketebu sama gurumu kita sekarang justru hendak berangkat menyusul ia untuk membantu tokohit heng beritahukan muridnya ini seraya ia tuturkan kenapa kiam gim pergi ke sintek lo buya kerutkan alis ia insyaf gurunya pasti ada menghadapi ancaman bahaya inilah sukar bagi ia karena ia segera ambil putusannya itu biar bagaimana ia perlu pergi susul gurunya dahulu begitulah mereka sudah berangkat ke sintek dan mereka datang di saatnya pertempuran hebat berlangsung hingga mereka turut ceburkan diri untuk membantu itu kedua suheng dan sutai yang terancam bahaya kiam gim semua tidak pikir untuk melabrak musuh kiam beng telah terluka perlu mereka lekas angkat kaki dari sarangnya keluarga soh itu bertempur lama-lama tidak ada faedahnya kalau sampai nanti datang tentara negeri itulah hebat bersama-sama intiong kie kiam gim membuka jalan dalam keadaan sulit mereka maju terus sambil menggendol kiam saban 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 ia minta korban kiam gim ngamuk hingga ia berhasil membuka satu jalan akan robos ke pepohonan yang lebat sampai ia mendekati tembok pekarangan di belakang ia intiong kie berlaku tidak kurang gagahnya hingga mereka bisa diikuti rombongan mereka sampai di sini masing-masing mereka lantas perlihatkan keentengan tubuh mereka dengan beruntun mereka anjot tubuh akan buat dari sini lompat turun keluar pekarangan orang-orangnya keluarga soh kena dibikin ketinggalan cuma lima atau tujuh orang yang dapat mengikuti terus tetapi mereka bersikap seperti hendak menguntit saja untuk cari tahu kemana kiam gim semua hendak pergi kiam gim mendongkol sekali melihat sikap orang itu segera ia memberi tanda rahasia atas mana mereka semua lantas kendorkan tindakan mereka untuk berikan ketika semua pahlawan musuh dapat mencandak tetapi tempo orang sudah datang cukup dekat dengan mendadak ia putar tubuhnya dan menyerang secara hebat pahlawan yang maju paling memuka menjadi kaget ia bersenjatakan tumbak gaotan ia gunai gaotannya itu akan menangkis serangan sekonyong-konyong itu kiam gim mendekam pedangnya dipakai menyampok ke atas selagi gaotan ia menyapu ke bawah bukan main gesitnya lantas pahlawan itu menjerit keras tubuhnya rubuh karena kedua kakinya sebatas dengkul kena dibabat kutung pahlawan yang kedua sudah lantas sampai ia kaget ia tak sempat tahan diri sebelum ia sempat berdaya kakinya kiam gim sudah serampang ia dengan soan hang saw tau tuye atau tendangan angin puyuh sehingga ia tumbak tubuh terbanting kawanan budak tak tau malu kiam gim segera perdengarkan suaranya yang keren melulu karena andali jumlah banyak kau orang berani banyak tingkah hayo siapa punya kepandayan mari maju kemari aku liu kiam gim pedangku piau tidak nanti berlaku sungkan lagi terhadap kau orang dengan pedangnya taike kiam di depan dada kiam gim kudirit cegak mengawasi dengan cengis pada musuh musuhnya kawanan pahlawan itu kena dibikin ciut hatinya tanpa biyang suatu apa mereka putar tubuh terus mkut menyingkir kiam gim tertawa dingin ia masuki pedangnya ke dalam sarung ia memandang ke sekitarnya mendongak ke langit akan lihat jernihnya cahaya rembulan dan bintang bintang sunyi senyap di empat penjuru mari kita berangkat kata ia akhirnya sambi bersenyum rombongan ini lantas berjalan dengan cepat keluar kota sintek akan memasuki daerah pegunungan yang diantara sintek dan pengcoan tempoh seng fajar sudah datang mereka sudah berada di sebuah rimba di luar kota jauhnya 100 li lebih dari kota sintek di sini di dalam hutan lebat di dalam gunung mereka keluarkan napas lega terima